Selamat datang di channel Meja Kerja Pak Winnie. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang Pak Men dengan fitur-fitur yang basic lebih dahulu. Pada pembahasan kali ini, saya hanya akan membahas tentang registrasinya, kemudian bagaimana menggunakan bolehan logic, kemudian memasukkan keywords, dan Anda menyimpan hasil pencarian serta mengkombinasikan kata kunci yang Anda miliki menggunakan Pak Men. Nah, mari kita mulai dari register. Pak Men sendiri merupakan sebuah forwarding yang alamannya sebetulnya cukup panjang yaitu ncbi.nlm.nih.gov.pubman. Nah, pertama kali Anda silakan untuk meregister, ini adalah tampilannya. Silakan klik sign in di pojok kanan atas, dan silakan ikuti proses registrasinya. saya sendiri sudah memiliki account, dan tampilannya adalah seperti ini. ada nama Anda di pojok kanan atas. Kenapa sih kita harus meregister? Ada dua keuntungan, yaitu, satu, bahwa history search Anda itu bisa tersimpan, boleh dikatakan selamanya, sedangkan kalau Anda tidak meregister, itu dalam waktu 24 jam akan hilang. Apa kepentingannya history tersimpan lama? Karena di kemudian hari, di suatu saat Anda membutuhkan, apa sih yang pernah kita cari? Anda masih akan bisa men-trace. Kedua yang saya senang adalah, saya bisa menyimpan kombinasi kata kunci ke dalam directory saya, dan itu bisa direvisit, kemudian ditambahin atau dikurahin, sesuai dengan kebutuhan di kemudian hari. Mari kita melihat, boolean method. Kita perkenalan dulu dengan boolean. Boolean sendiri adalah sebuah metode pencarian kata kunci, yang menggunakan word are, and, dan, not. Jika kita melihat contohnya misalnya, doctors, di sini adalah female, jika kita kenaik kata kunci or, maka sebetulnya yang akan muncul adalah, semua kata kunci, semua artikel yang mempunyai kata doctors maupun female, ataupun artikel yang mempunyai doctors dan female, akan keluar di pencarian. Jika Anda menggunakan kata kunci yang sama, doctors, dan female, di sini menggunakan boolean N, maka yang Anda temukan, yang dikeluarkan oleh mesin pencari itu, hanyalah artikel yang mempunyai kata doctors sekaligus females. Jika dia hanya menggunakan atau mempunyai kata doctors, maka tidak akan dimunculkan. Atau dia hanya menggunakan females, mempunyai females, maka tidak akan dikeluarkan. Mari kita coba. Oh ya, bagaimana dengan not? Jika kita menggunakan kata yang sama, doctors, dan di sini female, di sini not, maka yang keluar adalah semua artikel yang ada kata doctorsnya, tetapi tidak mengandung female. sehingga mempunyai hanya artikel yang menggunakan kata kunci doctors. Mari kita lihat di Pak May, dan kita coba. Kita akan mencoba menggunakan kata kunci doctors. kemudian kita coba female. Bagaimanakah mengkombinasikannya? Silahkan masuk ke advance. Di sini akan terlihat history. Di sini ada yang pertama, kedua, dan ini ada kalimat add. Ada click add. Anda masukkan doctors, Anda masukkan female, dan di sini terlihat buildernya. Di sini kombinasi kata kunci. Di sini terlihat boleannya. Silahkan pilih or untuk saat ini. Berarti perintahnya sebetulnya adalah doctors or female yang akan menghasilkan ini. Mari kita lihat jika kita menggunakan kombinasi n, maka silahkan masukkan doctors, silahkan masukkan female, kemudian biarkan saja ini n. maka akan terlihat hasil seperti ini. Anda dapat membandingkan di advance, bahwa ternyata jumlahnya memang lebih sedikit. Jika Anda mengkombinasikan keywords doctors and female, hanya ditemukan 179 ribu. Sedangkan jika Anda memasukkan kalimat female saja, sebetulnya Anda mendapatkan hit sebesar 8 juta. Sekian. Oke. Itu pada dasarnya menggunakan basic search. Bagaimana jika kita mengkombinasikan beberapa keywords, keywords, bagaimanakah mengkombinasikannya. Maka akan saya perlihatkan seperti ini. Mari kita masuk kembali, kita lihat di pubmed. Anda masih harus ingat tentang or dan n. maka mari kita lihat pada doctors. Sebetulnya doctors mempunyai kata kunci lain, yaitu physicians. Dan, let's say saya ingin mencari tentang communication skills, kemampuan komunikasi dari serang dokter, yaitu skills. Nah, apa saja sih yang sudah lakukan oleh doctors ketika melakukan communication skills? Consultation. History taking. Apalagi? Bagus. Misalnya, breaking. Bad news. Ini hanya contoh saja. Mari kita lihat. Ini adalah kata selain doctors, yaitu physicians. Mari kita masukkan dua kelompok kata kunci ini ke dalam pubmed. Mari kita masukkan doctors. Kemudian, kita masukkan V. Jangan khawatir jika kata kunci Anda keliru, mereka akan memberitakan physicians. physicians. Oke. Search. Nah, Anda harus ingat bahwa kita harus mencari dua kata kunci ini as doctors. Sebagai kelompok doctors. Maka, sebetulnya, secara teori, ini doctors di-or-kan dengan physician. Oke. Mari kita lihat. Di sini, kita akan melakukan doctors, physicians, dengan builder boleannya adalah or. Maka, hitnya terlihat sekian. Setelah itu, kita harus melakukan kelompok kata kunci communication skills. Kita akan melakukan hal yang sama di empat kata kunci di atas di pubmed. kita masukkan. Kita masukkan. Kemudian, kita masukkan pantanya sekaligus. consultation. Kemudian, apa tadi? Breaking bad news. Kemudian, tadi, history taking. Kemudian, 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 pada kelompok communication skills ini, kita lakukan hal yang sama, yaitu add, 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 add. Jangan lupa, di sini adalah or. nah, silakan Anda lakukan search. Ini adalah hasilnya. Saya akan mencoba jelaskan teorinya di sini, yaitu, bahwa, ketika Anda punya koleksi kata keywords doctors, dan kombinasi dan kombinasi kata keywords communication skills or 4 tadi, masing-masing ini kan di or, kan? Masing-masing ini di or, kan? nah, kelompok ini, kelompok doctors dan kelompok communication skills ini harus kita kombinasikan menjadi satu, sehingga saya hanya ingin mencari kata kunci di mana dokter melakukan communication skills, maka di sini adalah doctors and communication skills. cara melakukannya adalah silahkan lihat di advance di sini terlihat bahwa nomor 8 dan nomor 3 adalah kumpulan nomor 3 adalah kombinasi kumpulan antara himpunan doctors yang nomor 8 adalah himpunan communication skills sehingga nomor 3 saya masukkan himpunan doctors dan saya masukkan himpunan communication skills sehingga yang saya dapatkan jika kita search maka sebetulnya adalah anda mencari komunikasi yang dilakukan oleh dokter lihat sangat spesifik anda mendapatkan 37.000 artikel nah menarik menarik bukan yep hasil ini sebetulnya bisa anda simpan sehingga anda bisa gunakan lain waktu caranya gimana create alert kemudian beri judul ini adalah judulnya maka ini adalah kumpulan kata kuncinya sekaligus perintah-perintah boleannya saya tidak begitu suka dengan update email sehingga ini no thanks nah ini tinggal di save maka sebetulnya tadi save berupa komunikasi dokter bisa terlihat jika anda mengklik my ncbi di kanan ini dan anda lihat disini save search bahwa anda mempunyai kata kunci komunikasi dokter jika ini saya klik maka akan keluar pencarian komunikasi dokter dengan kombinasi kata kunci yang sudah kita tentukan tadi udah bukan sehingga anda bisa mengakses kembali apa yang sudah anda cari sekian tahun ke depan nah ada satu hal yang unik yaitu ketika menggunakan pubmed disini ada review sebelah kiri ada review clinical trial customized abstract free full text full text dan lain sebagainya kalau anda mengklik memilih free full text berarti anda hanya akan menampilkan nantinya disini artikel yang mempunyai full text gratis disini full text saja tapi bisa jadi tidak gratis atau disini silahkan abstract saja nah kalau saya klik review ini filtrasi anda akan menemukan bahwa yang ditampilkan disini adalah artikel review yang berkaitan dengan topik yang kita cari namun saya mempunyai tips lain yang saya lebih suka yaitu caranya begini ini saya undo sehingga semua dipilih saya akan masuk ke advance kemudian saya masukkan nomor 9 yaitu kombinasi antara doctors and communications oke kemudian end saya gabungkan saya hanya akan mencari di titlenya saja bahwa artikel tersebut haruslah menggunakan kata review di titlenya jika kita search hasilnya sejumlah 768 artikel nah saran saya jika Anda akan belajar sebuah topik baru silahkan menggunakan metode ini yaitu mencari kata kunci kemudian bacalah review paper lebih dahulu mari kita lihat di advance saya ingin melihat perbedaannya antara tadi kita mengklik review di sebelah kiri dan kita menggunakan titlenya di review nah disini jika kita tidak menggunakan jika kita menggunakan review di title kita mendapatkan sekian nomor 9 ini adalah jadi ini jumlahnya 768 mari kita lihat jika kita filtrasi seperti apa 768 dibandingkan dengan mari kita klik 3876 nah apa sih bedanya saya melihat bahwa kadang mereka mengkategorisasikan sebuah tulisan sebagai review kemudian disitu akan di search dalam database nya mereka akan di text sebagai review akan di search namun kenapa saya memilih lebih senang hanya di judulnya yang ada kalimat ada kata review karena biasanya penulis artikel jika memang mereka ingin menulis sebuah review maka mereka akan mencantumkan dalam judulnya sehingga ini lebih pasti maka saya lebih senang menggunakan metode ini nah sekian dari saya perkenalan menggunakan pakmet kita akan bertemu lagi dengan topik yang lain bisa jadi di pakmet untuk mencari artikel yang lebih banyak namun sekarang saya batasi untuk dasar-dasar penggunaan pakmet saja terima kasih